Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Banyaya, turut mengomentari hasil positif yang diraih Mark Marquez pada MotoGP Qatar 2024. Mark Marquez cukup memenuhi ekspektasi banyak orang bahwa di balapan pembuka dengan bersaing di barisan depan. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu berhasil finis satu setrip di luar zona podium pada balapan yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Minggu, 10 Maret 2024. Dia menjadi pembalap ketiga Ducati yang berhasil finis di depan setelah Francesco Banyaya sebagai pemenang balapan dan Jorge Martin, prima pramat, yang finis ketiga. Mark Marquez bahkan sudah menjadi yang tercepat pada balapan dan sprint MotoGP Qatar kemarin jika dibandingkan pembalap-pembalap motor Ducati lama lainnya. Hasil ini tentunya memberikan kepercayaan diri bagi juara dunia delapan kali itu. Penampilan Mark W sepanjang akhir pekan balapan cenderung stabil karena tak jauh-jauh dari posisi lima besar. Start dari grid ke-6, Mark W selangsung mendapatkan tempat ke-5 pada putaran pertama. Mark W selalu berhasil naik satu tingkat ke posisi empat meski sempat mendapatkan perlawanan dari titisannya sendiri, Pedro Acosta, Red Bull Gas Gas Tag 3. Melihat perkembangan pesat dari Mark W, Banyaya ikut terkesan dengan sosok yang digadang-gadang akan menjadi pesaingnya itu. Dia pastinya telah melakukan pekerjaan dengan baik dan finis ke-4, kata Banyaya dilansir dari GP1.com. Bagaimanapun dia adalah Mark Marquez, juara dunia delapan kali, jadi saya mengharapkan dia untuk tampil kompetitif. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi penantang gelar, tapi dia pastinya akan menjadi salah satu rival. Kita lihat saja nanti, ujar Banyaya. Di sisi lain, Mark W masih enggan sesumbar karena dirinya merasa belum 100% dengan Desmosedici GT23. Si semut dari Cervera berharap mampu lebih baik lagi pada seri kedua di sirkuit Algarve, Portugal pada 22 hingga 24 Maret mendatang. Tentu kami mencoba dan kami berupaya untuk meraih podium tapi itu tidak mungkin, ucap Mark W, dilansir dari Crash. Mereka melaju lebih cepat dibanding saya, tapi ini tidak menghadirkan rasa frustrasi karena saya mengatakan pada hari Kamis, posisi kami sekitar di urutan ke-4, ke-5, atau ke-6. Kenyataannya, kami kemarin finish di urutan ke-5, pada sprint, dan hari ini di urutan ke-4, kata Mark W, mengingatkan. Selalu saja podium dekat dengan jangkauan, tapi kenyataannya saya masih belum merasa 100% nyaman untuk melaju seperti yang saya inginkan. Tapi mari kita lihat apakah kami bisa berkembang di balapan berikutnya, ujarnya. Sementara itu, kepala kru pasang badan untuk Mark Marquez, usai dituding diuntungkan insiden Raul Fernandez karena sempat bermasalah di MotoGP Qatar 2024. Marquez disebut-sebut mengalami masalah teknologi yang tidak terlihat di grid. Hal itu terjadi tepat sebelum balapan utama MotoGP Qatar 2024 digelar di sirkuit Lusail pada Senin 11 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Masalah ini dikabarkan bisa terselesaikan dengan baik karena adanya insiden lain yang dialami pembalap track Jose Racing, yakni Raul Fernandez. Motor Fernandez diketahui mati di grid tepat sebelum balapan digelar. Alhasil, balapan pun harus mengalami penundaan sekira 10 menit. Saat bersamaan, Marquez dinilai mengalami masalah karena terlihat kebingungan mengutak-atik sesuatu di dashboard dan setang motornya. Tetapi, bantuan langsung datang kepada Marquez kala itu karena adanya penundaan balapan hingga para kru diperbolehkan masuk lagi ke grid untuk melihat lebih jauh motor para pembalapnya. Rider Gresini, Mark Marquez, menempati posisi keempat di MotoGP Qatar 2024. Bibi Alien menegaskan akan mengejar standar Francesco Banyaya. Di sirkuit Lusail, Qatar, Senin, 11 Maret 2024, dini hari WIB, rider Ducati, Banyaya, menjadi pemenang race. Dia mencatatkan waktu 39 menit 34,869 detik. Melengkapi podium ada Brad Binder dan Jorge Martin. Mark Marquez ada di posisi keempat dengan jarak 3,429 detik lebih lambat dari Banyaya. Mark Marquez mengungkap strategi balapan di Lusail. Dia sempat menghemat ban agar bisa lebih cepat saat lap terakhir. Kini, Mark Marquez akan berusaha menaikkan standar agar bisa mengejar Banyaya. Saya sempat ada di posisi podium. Saya ingin menghemat ban depan untuk bisa mendapat sedikit tambahan saat akhir balapan, dan nyaris memangkas jarak dengan Martin. Nyaris, tapi bagus dengan begini, kata Mark Marquez di situs Gresini. Kalau di saat tes Valencia mereka bilang saya akan finish keempat hari ini, saya akan menandatanganinya. Ini tak pernah menjadi sirkuit favorit saya, jadi posisi keempat raihan yang bagus. Sekarang, kami menganalisa data, Banyaya finish 3 detik di depan kami dan dia juara bertahan. Dari dialah kami harus berusaha untuk menaikkan standar, kata Mark Marquez menambahkan. Kemudian, apakah Mark Marquez puas dengan hasil Moto IP 2024 di sirkuit Lusail, Qatar, Minggu, 10 Maret 2024? Pembalap Gresini Racing mengawali kampanye Moto IP 2024 dengan finish di posisi keempat. Marquez merasa puas dengan pencapaiannya di Moto IP Qatar 2024. Pasalnya, ini merupakan debutnya dengan tim baru, Gresini Racing, setelah 10 musim membela Repsol Honda. Akhir pekan yang solid. Saya merasa ada peningkatan, dan ini permulaan yang baik. Kami mempersiapkannya dengan intensif bersama tim. Jika memulai dengan baik, semuanya akan lebih mudah, ucap Mark West di lansir Speedweek. Meski begitu, Mark West mengaku masih perlu beradaptasi dengan motor baru rakitan Gresini Racing, yakni Ducati Desmosedici. Saya masih perlu mempelajari lebih banyak tentang Ducati, sambung pembalap asal Spanyol itu. Agenda berikutnya yang bakal diikuti Mark West ialah Moto IP Portugal 2024 pada 24 Maret mendatang. Sementara itu, 24 jam sebelumnya di sprint Moto IP Qatar 2024 Pekco Banyaya memang terlihat, tidak berdaya, dalam hal mengejar Jorge Martin serta Binder Plus berhasil dibully Aleix Espargaro di tahap. Akhir balapan Namun sepertinya Pekco Banyaya dan Ducati Lenovo berhasil menemukan kunci untuk menghindari kejadian Sabtu terulang di balapan utama. Dan memang strategi itu hadir dengan gaya yang tidak terduga dan selama ini bukan gaya Pekco banget yakni agresif. Semenjak start, dengan ban kombinasi medium, Pekco terlihat mencoba efektif untuk memanfaatkan setuk mode agresif yang telah direncanakan Ducati untuk balapan sepanjang 22 lap di track super grippy. Seperti Lusail Sementara Mark Markway sendiri menjalani debut 2 balapan pertama di atas Desmosedici dengan positif paling tidak untuk Mark sendiri. Semua hal bisa dibilang dialami oleh juara dunia 8 kali ini dan ia pasti banyak meraih pengalaman dan insight dari 2 balapan ini. Mulai bagaimana dalam hal menghadapi start, memperlajari kekuatan dan kelemahan YP24, RSGP, RC16 sampai sempat melayani nafsu darah muda pembalap muda yang memiliki agresifitas dan kengototan yang mirip ketika ia dulu pertama naik ke kelas primer, 11 tahun yang lalu Pedro Acosta. Akhir pekan yang solid. Saya tidak melakukan sesuatu yang gila dari Jumat hingga Minggu. Hari ini ada peningkatan sehingga permulaan saya bekerja lebih baik. Kami mengerjakannya secara intensif bersama tim kemarin. Jika Anda memulai dengan baik, segalanya akan menjadi lebih mudah dalam balapan.